Halo, ada yang bisa dibantu? Begini Bu, saya dari Indo, keluarga saya ini kan pegawai Taiwan, Bu. Jadi, nggak ada kabar satu tahun, Bu. Ya, nanti bisa nggak minta bantu sama Ibu? Nanti saya kirim fotonya, Bu. Minta bantu gimana maksudnya? Ya, ngeceknya gitu, ngecek datanya. Soalnya nggak ada kabar lagi gitu. Sampaian sebagai apanya? Saya saudara, saudara gandung. Adik, kakak? Kakak. Kakak, oke. Terus, soalnya banyak orang nih yang mengaku saudara, tapi ternyata mereka bukan saudara. Makanya saya tidak tahu sama saudara bener atau nggak. Lebih baik ibunya aja yang suruh telepon saya. Saya akan mencoba untuk membantu mencarikan. Oh, siap. Ya, siap, Kak. Ya, Bu. Nanti saya hubung lagi ya. Siap, siap. Oke, terima kasih. Jadi banyak sekali orang minta bantuan sama saya untuk carikan keluarganya, tapi mengaku sebagai kakak, saudara, atau apapun. Banyak sekali kejadian ternyata itu adalah pacarnya. Atau garangannya. Jadi, saya tidak ingin tertipu lagi seperti biasanya. Bukannya saya ingin menanyakan kabar aja kenapa dia yang ditanyakan kakak KTP. Ya, saya hanya ingin memastikan apakah di kakak KTP tersebut ada nama dia sebagai keluarga atau bukan. Kalau bukan, berarti kan cuma mengaku-ngaku saja. Bener nggak? Dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, banyak sekali garangan-garangan yang mencari. Kalau memang benar-benar saudaranya nggak ada masalah. Tapi itu menjadi salah saat saya membantu menyarikan, tapi ternyata dia tidak ada hubungan. Atau mungkin dia sendikat. Malah saya membantu sendikat. Jadi, buat teman-teman yang gagal paham dikiranya kok saya ini seperti ini, seperti itu. Bukan ya. Karena saya hanya ingin memastikan bahwa kita ini benar-benar ada membantu bukan untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi, saya tidak ingin dimanfaatkan oleh orang lain karena saya sering mengupload ataupun memberikan informasi-informasi pada teman-teman yang lain. Ingat, jika kalian mengaku saudara saja, saya tidak menerima ya. Karena saudara bisa jadi teman atau tetangga yang nggak tahu apa-apa urusannya, terus tiba-tiba ikut-ikut mencari. Jadi, kalau memang iya, bukan saya ingin sok tahu apakah benar dia itu terlibat atau tidak. Jadi, saya tidak ingin salah lagi gara-gara jarangan atau penipu-penipu yang lain. Jadi, kalau nggak ada identitas, saya katakan tidak. Terima kasih.